Orang tua yang gak terima, dia pengen pengen anaknya masih hidup dia kedukun bahwa jasadnya Herlinda ini dia hidup tapi kayak kosong gitu asal kalau dikasih darah pas ruku kan ruku nih habis-habis bangun-bangun habis itu sujud, habis sujudnya itu loh langsung pas bangun kayak gini langsung ada pocong, pocongnya mukanya tuh kayak hitam rata tapi keliatan mata sama gigi dia tuh kayak gini dia tuh kayak senyum tapi dia melotot kayak gini laki meninggal Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh balik lagi telusur bareng gue Jon Arya pada malam hari ini telusur akan penelusuri sebuah kisah pengalaman mistis yang dialami oleh seorang santri wanita yang bernama Kak Amalia dimana Kak Amalia harus rela kehilangan temannya akibat kerasukan dan banyak juga kejadian mistis yang dialami oleh Kak Amalia jadi saksikan terus telusur Halo teman-teman telusur gue mau ngundang kalian semua buat duduk disini untuk menceritakan kejadian-kejadian mistis yang pernah kalian alamin dan kalau kalian siap buat jadi narasumber telusur kalian bisa langsung DM ke Instagram pribadi gue atau Instagramnya telusur dan jangan lupa saksikan terus telusur oke Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Kak Amalia ya Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh gimana kabarnya sehat? sehat Alhamdulillah Kak Amalia ya lagi sibuk apa sekarang nih? kalau untuk sekarang lagi sibuk kerja setiap harinya Kak Amalia Kak Amalia hari ini mau cerita kejadian menyeramkan atau kejadian mistis apa nih Kak? jadi Malia mau cerita mistis yang saya alami di daerah di pesantren daerah ceritanya ini nyata banget karena ini yang saya rasain ya serem banget menurut saya karena dulunya saya gak percaya setan-setan ternyata ada gitu loh setan oke ini saya jadi penasaran nih masih pengen denger secara langsung cerita itu bakal seperti apa nih dan saya lakin juga teman-teman di rumah udah penasaran pengen denger ceritanya bakal seperti apa dan tanpa lama-lama lagi kita dengarkan kisah lengkapnya hanya di telusur awalnya itu kan abis lulus SD saya kan SD kan di Jakarta lulus Jakarta saya punya kampung punya kampung kakak saya juga pesantren nah abis itu sama orang tua disuruh pesantren lulus SD tuh langsung suruh pesantren ke pas masuk pesantren saya kan dibarengin sama kakak saya kan jadi langsung beradaptasi sama teman-teman diajarin kayak gini diajarin gimana cara ngobrol sama mereka kan waktu dulu gak tau bahasa jadi pake bahasa Indo walaupun mereka tuh kayak ngomongin saya tuh pake bahasa saya gak ngerti kayak orang bego aja gitu disini nih bang abis itu saya mulai kejadian-kejadian kayak gitu sejak ada anak baru lagi namanya Pete nah temen saya dulu dia emang sering banget sering banget kesurupan pas masuk ke pesantren ini pesantren ini tuh emang kayak gitu kayak bangunan di depannya itu kayak ada pohon-pohon dulu kan kayak bekas-bekas hutan kayak gitu gak ada gerbang sama sekali gak ada habis itu selang berapa hari kita tuh sholat semua sholat isya habis sholat isya itu ternyata saya tuh dibisikin rame kan di kamar kan rame banget katanya sih ada yang kesurupan nah dulu kan saya kan emang gak tau apa-apa ya kayak kesurupan tuh kayak gimana sih gak pernah ngerasain kesurupan kan kayak ngeliatin orang kesurupan ini beneran apa enggak dia kayak bingung pengen tau dong saya langsung kabur kabur dari kamar mandek kayak gini kayak berdiri saya ngeliatin tuh temen saya yang kesurupan temen saya yang baru ini yang Pete baru masuk itu dia tuh kayak gini posisinya bang tiduran kan dipegangin semua kayak gini dipegangin matanya tuh ke atas kayak gini terus kayak gini saya ngeliatin matanya merah banget merah paling merah habis itu kakak saya kan kakak saya udah ustadah kan jadi kayak udah paham kayak gitu kan dia yang baca-bacain kakak saya tuh ngomong kayak gini disini gak ada santri baru kan pada gak ada yang jawab kakak saya tuh ngeliat keseliling nantai saya tuh ada di belakangnya langsung tuh saya suruh keluar ternyata warnanya disitu tuh gak boleh ada anak baru kalau ada yang kesurupan karena lagi dapetin apalagi liat matanya saya langsung duduk di luar bengong nantai berat disitu berat banget ini tumbein berat terus saya cerita eh pundak-pundak aku kok berat banget ya kenapa ya gitu terus dipanggilin tuh temen-temen saya panggilin kakak saya yang ustadah ini saya langsung cerita ini kenapa kok pengen muntah terus ini berat nantai itu yang masuk ke pit itu pengen masuk ke saya juga karena udah liat matanya ini karena yang diincir sama setan ini yang baru kalau dulu kan sebelum masuk tuh emang ditawarin cincin jazak gitu cincin kayak baca-bacaan gitu jadi di belakangan cincin itu kayak ada tulisan arop-arop gitu tapi misalnya hilang karena saya gak percaya gitu kan habis itu dikasih tuh sama kakak saya gara-gara saya berat semua katanya ternyata cincin jazak itu pegangan kita kayak jimat nah gak semacam jimat kayak gitu saya dibaca-bacain tuh dibaca-bacain terus habis itu lumayan enakan tapi suruh langsung tidur temen saya pit itu dari habis isya belum kelar-kelar nih api jam 11 pesan jam-jam 11 kan waktunya masuk kan masuk buat istirahat buat tidur semuanya masuk kecuali kamar ini nih kamar saya doang nih suruh ngungsi di musola musolanya itu belum jadi banget kayak masih bangunan gitu jadi langsung tidur di musola ngungsi besoknya itu jam subuh ya saya itu langsung ke kamar kan suruh ke kamar semua soalnya kan santri-santri kan mau ke musola mau sholat di kamar tuh udah banyak kalungin bawang putih bawang putih terus pas ada baca-bacaan banyak tiga kayaknya tiga tuh kayak gini lurus semua tanya dong kayak gimana itu cara makanya maksudnya ternyata itu kalung di kalungin ke dia terus yang agak pendekan ditaruh disininya ternyata tangannya kayak gini bang ditahan ditaruh apa tulisan yang kecilan yang panjangan taruh disininya terus agak kecilan lagi taruh kakinya abis itu dia pulang ternyata yang temen saya pit ini pulang langsung pulang jam 2 malam tuh langsung pulang ke rumahnya karena udah sering kesulupan kayak gini ya jadi dia ditanganin sama orang rumahnya dirawat lah kalau di pondok kan takut kesulupan lagi gak ada yang rawat nah besoknya mati lampu bang emang disono sering mati lampu tapi posisi saya lagi di luar kayak ngobrol sama temen di luar nah baru pertama kali mati lampu di dalam dalam kamar sebelum mati lampu itu emang lagi ngumpul semua tuh lagi ngumpul sekamar lagi ngobrol-ngobrol ternyata saya tuh ngeliat di bawah pintu itu kayak asbes kayak gini nih ada bolongan jatuh tuh kayak netes-netes darah di kira saya kan darah orang head gitu lah saya bengong dong kayak gini-giniin kakak saya kan kakak samping saya kakak saya kan abis itu diceritain lah padang ngumpul semua diceritain sama ketua kamarnya kayak pengurus kamarnya ini dia ngomong kalau misalkan ada kayak gitu jangan kaget karena emang dari dulu kayak gitu jadi penunggu kita itu bayi katanya dulu bayi yang kalau udah disini kan anak-anak tapi bukan kayak bayi yang dilahirin di luar nikah abis itu kan kalau orang kayak maaf ya banyak kan ahli agama semua kan ya jadi kalau misalkan ada yang kayak gitu langsung kayak malu ngerasain malu kayak gimana gitu orang tuanya ada yang langsung ada yang langsung pindah ke kota kota-kota mana karena nahan malunya malu banget gitu kan dulu kan hutan itu kan ya bang dulu itu hutan itu pake pisau pisau dapur gitu nah saya tau ceritanya kayak gitu karena dulu juga ada keseluruhan bayi itu yang nanganin langsung kiai langsung kalau kiai kan tau gimana apa yang mereka omongin apa yang mereka rasain kan tau habis itu langsung habis kejadian itu tuh mati lampu mati lampu tuh saya kayak gini kalau mati lampu dulu saya kan teriak waktu di Jakarta kan waktu SD teriak dulu kalau mati lampu kalau pas di pesantren ini loh saya mati lampu kan disampingnya kakak saya kan mati lampu saya cuma kayak gini duduk kan duduk sila langsung kayak gini saya di depannya kan di depan pintu nih saya nih tapi saya langsung gak bisa gerak gak bisa banget saya langsung ditarik ayo mal ayo mal keluar udah itu udah gelap banget saya gini gak bisa gerak terus langsung ditarik ditarik paksa sama kakak saya nih ini gimana nih kok gak bisa langsung ditarik berapa dibantuin teman-teman saya kata bisa tapi gue gak tau pas di luar baru saya sadar ini kok kok saya gak bisa gerak ya paling grogi atau gak kaget atau gak baru ngerasain mati lampu di dalam kamar kali apalagi kejadian yang tadi kan yang tadi darah itu loh kebesokannya habis mati lampu itu kan mati lampu tuh gak hidup-hidup langsung tidur keadaan mati lampu tapi pake rilin kebesokannya ternyata teman saya yang ngepit itu balik balik pondok lah habis itu sejak dia balik malemnya minta barengin ke temen buat sholat istihoroh karena waktu itu ada yang mape bang ya kayak saya dijodohin gitu jadi sholat istihoroh dulu kalau disitu kan kayaknya kalau disini istihoroh kalau sholat-sholat malem harus dibarengin pertamanya gak apa ya gak percaya dibarengin kayak gitu-gitu tapi sama kakak saya suruh minta barengan suruh ajak temen mintalah bareng tapi dia langsung tidur di musola itu dia kan gak takut walaupun ada setan apa-apa dia gak takut kayak ada apa gitu dia gak takut dia tetep tidur karena dia ngantup nah saya pas ke kamar mandi ini gak ngeliat kalau air itu warna apa di Jakarta kan kalau di kamar mandi lainnya kan ada keramiknya gitu itu dia gak ada semen-semen doang jadi air gak kelihatan itu warna apa sedangkan lampu juga gak begitu terang langsung saya langsung ambil kan mau basuh muka pas jatuhnya itu kok eh kok warna mirah langsung saya kabur langsung tuh saya baca baca ayat kursi kan itu mbak Bisi udah tau kan udah diajarin kayak gitu ayat kursi abis itu langsung pindah ke kamar mandi yang lainnya aja gak ada warna apa ya air yang warna merah kayak tadi gak kayak biasanya aja tapi saya buru-buruin wudu buru-buruin langsung dah ke mosola ini mosola itu saya di pinggiran banget di pinggir karena di dalam takut karena gelap kalau di tengah takut juga jadi saya minggu di pinggir pas seroku kan ada ruku nih habis habis bangun bangun habis itu sujud habis sujudnya itu loh langsung pas bangun kayak gini langsung ada pocong kayak pocongnya mukanya tuh kayak hitam rata tapi keliatan mata sama gigi dia tuh kayak senyum tapi dia melotot kayak gini tapi saya langsung takut langsung gak ngeliat ke dia saya langsung ngeliat ke bawah kayak gini buru-buruin tuh baca buru-buruin sambil gemeteran sambil gemeteran sambil gemeteran saya udah assalamualaikum cuman pas assalamualaikum pertama pas kayak gini udah gak ada selesain saya langsung bangunin temen saya langsung kabur karena saya ngeliat kayak gitu-gitu temen saya biasa aja karena udah lama disitu kan pulang bukan gak sholat subuh saya sholat subuh di kamar gak sholat subuh dimusholat karena takut takut yang tadi kejadian tadi itu asli pocong kayak gitu ya Allah jelek banget sampe kayak darah-darah tapi hitam kayak gitu habis itu udah kayak ngebayang mimpi pocong mulu mimpi pocong mulu jadi kan gak enak saya cerita dong kakak saya ini kok kakak saya mimpi pocong mulu gimana-gimana kata kakak saya nama juga bercanda paling biar saya gak takut ya dia bercandain kurang sholat ininya kurang dikirannya kurang itunya lah paling cuma buat nakut-nakutin doang biar udah merajin gitu besoknya itu temen saya Pete nih dia tuh masih bercanda sama saya masih bercanda kan Pete ini kan sekamar kan sama saya kan masih bercanda terus tidur jam 11 malam itu tidur pas jam 2 nya mau jam setengah 3 kan jam 3 pada bangun semua kan jam 2 jam setengah 3 ada temen saya nih bangun temen saya bangun mau sholat tahajud juga tapi dia sendiri karena dia gak takut kayak gitu-gitu kan temen saya yang nemenin saya nih yang mau sholat itu dia jalan mau kamar mandi di depan kamar mandi ini di depan kamar mandi kan ada got ya got kayak got apa lagi tapi banyak banyak airnya ternyata Pete ini Pete temen saya nih duduk disitu air gotnya sambil mandiin dia megang itu loh kayak centongnya got jadi kayak bikinan gitu dari baknya baknya cet pas di titin kayu terus kata temen saya kenapa Pete kamu dihukum gitu kan biasanya kalo dihukum kan emang ngiram air got dia langsung nengok lah ke temen saya nih langsung kayak gini dia langsung senyum tuh sama temen saya langsung ngotot nah sejak itu baru temen saya tau dia tuh kesurupan terus langsung lari kan ada bel disana ya kalo bel dulu kan kayak apa tuh yang besi itu yang ngeteng neng 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 itu loh dia langsung bangunin tuh langsung bangunin semuanya yang pada tidur karena dia takut sendirian Pete kesurupan pas ngebilin bangunin orang-orang bangun semua dipelototin tuh Pete karena si temen saya takut Pete ngejar ngejar dia dia langsung kabur ke kamar Ustada langsung kabur langsung bangunin habis bangunin kayak gitu Ustada yang paling tua disitu kayak senior gitu langsung nangenin Pete ini langsung megangin langsung megangin langsung bacain dia sadar kayak lemes gitu kan kalo abis kesurupan lemes apalagi dia kesurupannya berjam-jam ampe jam berapa dari jam berapa ampe jam berapa saya nggak tahu saya posok pokoknya saya lagi sakit kayak lagi sakit habis itu udah dia dimandiin habis itu langsung istirahat selang berapa jam gitu paginya pas ngaji dia udah sehat di ikutan kegiatan kayak ngaji ngaji pagi jam 6 habis jam 6 ini kan ngaji pagi ampe jam 7 kan ya bang jam 7 setengah 8 langsung sekolah nah kalau kan sekolahnya gak SMP oke ya kayak ke madrasah lagi jadi kelas 1 madrasah 2 madrasah sanawiyah gitu udah selang beberapa hari sejak kejadian itu kan epit selalu di kalungin ini bawang putih bawang putihnya itu kayak kecil-kecil doang kalau di kalungin setiap harinya karena bawang putihnya udah abis namanya juga diponduk jadi nggak tahu bawang putih beli dimana kayak gini-gini dia nunggu kiriman lah kiriman dari orang tuanya malam itu tuh nggak dikirim itu bawang putih nggak dikirim bawang putih udah pada takut lah anak-anak tuh pada takut pas malamnya itu pit ngomong kayak gini ke temen-temen sekamar kalau misalkan nanti malam ada apa-apa maafin aku ya katanya kan kayak gitu karena kan emang kalau dia keserupan tuh kayak nyusahin banget gitu loh kayak harus hati-hati karena bahayain orang-orang juga kan sebelumnya emang nggak dia juga yang keserupan nggak dia doang yang keserupan banyak tapi nggak separah dia kayak keserupan ketawa-ketawa doang kayak gini bagaimana dia kalau dia kan pit kan kayak nyakitnya dia sendiri setannya tuh enak banget dipit gitu loh nggak mau nggak mau sebentar maunya lama kayak berjam-jam habis itu malemnya itu habis pit ngomong kayak gitu otomatis kan pada ngeronda dong pada ngeronda jam 11 malam itu ngeronda tapi nggak semuanya kayak sesi keamanan doang paling lima orang kayaknya habis itu jam 1 jam 2 nggak ada apa-apa makanya mereka pada tidur jam 1 jam 2 nggak ada apa-apa mereka tidur semua yang jagain ini ya si keamanan ini lima orang ternyata jam setengah tiga atau ga jam tiga gitu saya nggak tahu pit ini keluar saya kan kamarnya pit kan di ujung ya di ujung sana langsung keluar tapi tapi bingungnya saya per kamar dia tuh langsung berhenti per kamar berhenti per kamar berhenti berhenti itu duduk jadi bengong aja bengong aja duduk bengong aja saya bisa tahu karena ada CTV kan tapi CTV satu doang buat itu buat jalanan itu doang pas di kamar al-musawir yang disono lah kamar ujung sono yang nggak kebagian CTV dia berdiri di depan pintu kayak gini ternyata dia ngambil ini kalau zaman dulu kayak bambu gitu buat ngambil baju yang digantungin depan-depan kamar nggak tahu kenapa langsung udah ditaliin bang ditaliin ke dalam ke dalamnya itu di dalamnya ternyata ada ada bamba santri senior saya lah sarungnya ini diiket sama tali yang diituin kayunya ini yang kayunya dipegang pit ini bingungnya saya kenapa nyambungnya nyambungnya ke dalam itu gimana caranya naliinnya gimana terus itu kain yang buat giniannya loh itu pakai dari mana kainnya itu warna putih herannya itu nggak ada disitu warna putih nggak ada yang baju warna putih kayak gitu panjang banget sampai ke sana bang sampai bisa naliin sarungnya itu bingung nah habisnya kayak orang mancing gitu sama dia ditarik itu lagi ditarik gituin lagi dia ambil ketawa-ketawa gitu ketawanya kenceng banget kenceng banget makanya anak-anak pada takut karena ketawanya tuh jelas banget habis itu ditarik dia bangun yang ditarik ini langsung terjiak dong ini ada apaan kok ditarik-ditarik kayak gini ada ketawa-ketawa juga kayak dia takut sekamar itu dibangun sama dia sama teman kamarnya langsung digunting ini kain yang nyatu ke ini yang ditaliin ke sarung langsung digunting pas mereka tuh namanya juga gorden ya jendela jendela kayak gini lah panjang diintip lah di gorden siapa itu di luar ternyata pit yang di luar udah ketawa udah melotot uh pokoknya serem banget mereka tuh nggak ada yang berani nah dulu kan kalau ketua kamar disitu itu pengasuhnya kan megang HP yang net-net kecil itu loh yang bukan Android lah yang kecil itu langsung nelfon ustadah langsung ustadah itu pada takut sebenarnya karena karena pit nih sekarang tuh kayak ganas banget tuh sedangkan megang tongkat itu loh takutnya mukul-mukul ke mana-mana ada ustadah nih yang yang senior banget yang berani banget yang kata saya itu paling senior itu lah dia langsung sendiri dia nggak bawa apa-apa dia mah kayak mau kena langsung tuh gituin pit dari jauhnya dari jauhnya itu dia baca-baca saya nggak tahu tuh baca apa dia itu kayak langsung bukan kepanasan tuh kayak gimana gitu loh menggerak-gerak pas langsung yang dipegang pit ini yang tongkat ini langsung langsung jatoh otomatis ustadah itu langsung gercep dong megangin pit ini langsung ditidurin langsung ambil ambil apa ambil bawang putih di rumah kiai langsung bilang kiai kalau kayak gini udah beberapa hari ini pit ini kayak gini-gini baru dikasih apa bawang putihnya itu dikasih yang baca-bacain itu kiai langsung kiai langsung juga yang langsung ngalungin ke pit ini kan kalau kalau masukin bawang putihnya itu kan ada baca-bacanya nggak langsung masukin masukin enggak ada baca-bacaannya langsung kiai itu namanya juga kiai kan pasti kan sholat malam dulu sholat hajud kalau sholat apa sholat subuh habis itu langsung kiai itu langsung megangin megangin tangan pit langsung dengan tangan pit kayak baca-baca gitu saya kan nggak ngerti baca-bacanya langsung langsung di kalungin langsung dibaca-bacain langsung dia langsung tidur kayak nggak sadar gitu habis itu nggak sadar gitu tapi langsung dibawa ke rumah kiai ini langsung dibawa langsung didoain habis di doa-doain ini kayak sembuh gitu Bang sembuh kayak tapi masih lemes-lemes gitu yang dibalikin ke kamar masih lemes-lemes pas banget pas sudah dia istirahat di di apa di kamar ternyata dia dipulangin karena sakit kan dipulangin karena sakit pulang dia ke rumahnya jadi gini Bang pas waktu itu malem-malem nih saya sama temen-temen temen-temen saya tuh pada cerita-cerita temen-temen saya tuh banyak kan ya enggak enggak anak baru doang ada yang senior juga nah senior itu cerita-cerita Herlina ini namanya Herlina kejadian itu tahun 2017-an Herlina itu katanya kan maling batu akiknya nyai-nyai nggak terima dong nggak terima saya nggak tahu Herlina itu dituduh apa enggaknya saya nggak tahu nggak terima mau dilaporin polisi Herlina udah panik Herlina udah panik banget ini ini cerita ya Bang ya ini cerita saya sama temen-temen saya dia kabur dari pondok dari pondok itu dikabur agak jauh dari pondoknya itu dia ketabrak nih ketabrak 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 ternyata orang tuanya itu tahu tapi orang pesantren nggak tahu orang tuanya nggak terima dia pengen pengen anaknya masih hidup dia kedukun bawa jasadnya Herlina ini kedukun ini dia bawa jasadnya didukunin dia hidup tapi kayak kosong gitu asal kalau dikasih darah kayak setiap harinya dikasih minuman darah habis Herlina udah balik lagi udah nih kayak hidup lagi nih dia baliklah ke pondok lagi pondok pesantren ini lagi nih orang-orang juga pada nggak tahu kan kalau Herlina ini udah meninggal dia nggak tahu mereka tuh nggak pernah nggak tahu orang-orang tuh pada pada heran karena di tas Herlina itu bawa busuk pas dilihat sama teman-teman pas Herlina udah nggak ada udah bukan udah bukan udah nggak ada kayak nggak ada gitu lihat itu dalamnya ternyata darah darah itu banyak banget busuk udah anak-anak tuh panik panik tapi mereka tuh kayak ngumpetin gitu ngumpetin kayak udah jangan bilang-bilang dulu kayak mereka pada takut nggak ada yang mau tidur sebelah Herlina nggak ada sama sekali Herlina ini mau kamar mandi tapi minta ditemenin minta ditemenin sama temennya kakak kamar mandi kan ditungguin sama temennya di luar nih setelah sejam dua jam Herlina tuh nggak keluar-keluar Herlina nggak keluar-keluar kan takut kan yang itu temennya itu yang diajakin sama Herlina dia mau dobrak tapi nggak bisa sendiri diajakin temennya ajakin temennya sudah dobrak pas didobrak Herlina tuh udah udah darah semua bertaring terus udah hancur semua hancurnya kayak pas dia kecelakaan itu pada panik semua pada panik dia panggil kiai di situ kiai di pondok itu langsung sama kiai di wah didoa-doain langsung dimasukin ke botol botolnya tuh langsung dibuang kayak sejauh-jauhnya saya nggak tahu intinya katanya dibuang sejauh-jauhnya karena jasadnya dia masih gentayangan gitu jadi setiap pesantren apalagi pesantren itu kalau ada absen anak baru kayak anak baru pasti nama dia nggak di awal tapi di tengah selalu di tengah nah waktu itu kebesokannya habis saya cerita sama temen-temen ini nih kan Pete kan udah pulang kan saya malamnya cerita ini kebesokannya saya tuh dapet kabar dari temen-temen kalau orang tua Pete ini ke pondok ke kiai kayak mau minta barokahnya gitu loh kayak minta barokah ternyata orang tua Pete ini ngomong ke kiai kalau Pete ini sejak udah diobatin sama kiai langsung pulang ternyata Pete ini meninggal saya ikutan sedih karena ini kan temen-temen perjuangan saya juga ya pas saya tahu kalau dia meninggal anak-anak tuh langsung pada sedih semua pada kasihan karena emang pas dia hidup tuh kayak keserupan mulu keserupan mulu kayak nyiksa-nyiksa diri ternyata sebelumnya emang setannya ini demen kepit demen kepit banget ini nggak tahu kenapa pas sudah diobatin sama kiai ini langsung kebesokannya langsung meninggal kayak udah sembuh tapi udah waktunya kayak udah waktunya pulang kayaknya jadi orangtuanya tuh kayak sedih banget sedih karena Pete ini kan anak tunggal orangtuanya tuh orangtuanya tuh kecelakaan kan dulu jadi nggak bisa lahirin lagi udah mandul lah siapnya udah sedih banget orangtuanya pas santri-santri tahu semuanya sepondok karena dulu pondok gitu nggak begitu gede ya jadi santri-santri cuma 200 doang semuanya tuh pada ke rumah si Pete ini mau tahlilan, yasinan jadi abis kejadian epit kayak gini kebesokan-kebesokannya udah nggak ada keserupan kayak epit lagi makanya semuanya pada bingung apa ini dari hantu dari pesantrennya apa emang dari epitnya dari luar yang bawa siatannya gitu loh jadi ternyata Pete emang sering keserupan itu kan emang siatannya bukan dari pondok tapi emang dari rumahnya jadi emang dari dulu siatannya itu-itu aja apalagi dia masuk ke pesantren jadi kayak siatannya tuh kayak panas banget tuh di pesantren dan itulah bang yang kejadian yang saya alami selama di pesantren terima kasih banyak Kak Malia sudah mau menceritakan kejadian yang pernah Kak Malia alami di salah satu pesantren di daerah Kak Malia Almarhum Mapit ini adalah teman satu kamar Kak Malian ya iya teman satu kamar berarti itu SMP ya gitu ya iya SMP dia juga Kak Malia ini kejadian mistis dan menyeramkan yang pertama yang Kak Malia alami adalah di saat mati lampu Kamalia sebelumnya melihat tetesan darah dari pelafon ya Kak iya lalu untuk kejadian yang kedua yang Kak Malia alami adalah ketika Kamalia lagi suat istihoro nah istihoro iya Kamalia melihat sosok pocong nih ah iya pocong berarti posisi pocong itu berada di depan Kamalia langsung nih depan, depan asli depan banget dia kayak udah kayak gini langsung ngedepan pokok saya jaraknya tuh sekitar berapa meter tuh kira-kira 2 meteran lah Bang 2 meter? iya 2 meteran wah ini luar biasa nih lagi sholat malah ditampakkan sosok pocong dengan wajah yang menyeramkan iya jelas banget kayak muka bentuk mukanya kayak hitam-hitamnya darah-darahnya jelek-jeleknya keliatan banget Bang kalau untuk sosok pocongnya ini menurut Malia nih yang Malia tau memang udah ada sebelum adanya pit dari dulu atau memang setelah ada pit baru ada si sosok pocongnya ini bisa dibilang dari luar lah kalau misalnya pocong ini emang dari dulu kata temen saya yang tidur ini emang dari dulu makanya dia kayak udah biasa aja lewat pocong karena emang sering pocong ini berkeliaran, ganggu apalagi orang yang sholat, tajud kita bahas sosok almarhumah si pit ini ya iya kalau untuk kerasukannya si pit ini ini kan ada dua kejadian nih yang pertama itu pada saat si pit ini mandi air comberan ya iya mandi air comberannya itu yang kotor bener-bener kotor atau yang gimana ya bener-bener kotor dari kayak bekas-bekas orang-orang ini cuci piring kalau cuci piring kan bareng-bareng semua piring-piring banyak, piring-piring anak-anak, nasi masih ada nasinya itu udah aneh banget makanya aneh banget tapi kalau dulu kalau misalnya hukumannya gede banget itu mandi air got ini ada nasi-nasinya emang kayak gitu makanya temen saya nanya dihukum ya oh berarti memang disana sering dilakukan punishment ya hukuman terhadap santri yang melanggar nah ya dan paling berat seperti itu mandi air comberan kerasukannya lagi si pit ini kan dia mendatangi kamar temennya yang tadi dibilang cantik ya ini apa nih hubungannya nih kenapa dia memasuki kamar itu dan kenapa harus kamar itu gitu nah setan ini kan cewek bang ya setan ini cewek katanya kata temen saya ini yang diceritain sama kiai ini kan kiai ini kan bisa baca kan apa yang maksud setan ini kata setan ini ini gak suka sama yang ditarik sarung ini karena dia cantik kayak dikalahin nama dia karena kan gak ada yang secantik ke pit ini emang pit yang paling cantik jadi dia gak mau ada yang ngalahin oke kata ini gak ada yang ngalahin makanya dia mau celakain dia mau nakut-nakutin biar dia apa ya keluar dari pondok ini gitu takut kalah saing nih mungkin nah kalah saing sedangkan dia pengen masuk ke yang cantik ini gak bisa karena dia punya pegangan oke dia anaknya kiai sono jawa tengah oh makanya dia punya pegangan Kak Malia tadi Kak Malia sempat cerita tentang Herlina Herlina ini saya penasaran dengan sosok Herlina nih jadi sosok yang Herlina ini adalah santri ya ya santri yang pernah meninggal dengan cara tragis nih karena kecelakaan truk dan orang tuanya sih Herlina ini gak gak terima ya ya gak terima lalu dia bisa dibilang apa ya melakukan perjanjian dengan dukun ya dukun untuk mengiripkan kembali si Herlina ini yang saya ceritain ini kisah nyata apalagi Herlina ini udah kisah nyata banget abang juga bisa cari di mana-mana kayak di google itu ada cerita Herlina oke jadi makanya pas saya cerita Herlina ini saya agak takut karena emang kalau cerita Herlina kononnya kalau cerita Herlina ini Herlina pasti dateng tapi dia agak ganggu sih agak sedikit merinding saya juga merinding tapi takut banget jadi adalah sosok Herlina ini sebenarnya tabu ya untuk ceritakan ya karena dipercaya kalau diceritakan sosok Herlina ini bakal hadir iya karena kan gentayangan bang matinya aja kayak gitu pas dia dimasukin dibuang dimasukin ke botol dibuang oke tapi kita turut berduka cita juga ya atas peninggalan almarhumah Pit dan juga Herlina semoga almarhumah ini diterima di visi Allah SWT diampuni segala dosanya dan untuk keluarga yang ditinggalkan ini diberikan ke tabahan dan ke lapangan dada ya iya kalau untuk kondisi pesantrenya saat ini masih beroperasi gak sih Kak? oh kalau saat ini enggak karena sejak Pit itu semua harus kayak beli kata saya tuh beli cincin yang ada jazanya kayak buat kita jaga-jaga Kak Malia terima kasih banyak ya Kak Malia sudah mau menceritakan semua kejadiannya dan semoga ada hikmah yang bisa diambil dari setiap cerita yang diceritakan oleh narasumber kita pada malam hari ini dan buat teman-teman yang nonton dari awal sampai akhir terima kasih banyak jangan lupa komen di kolom komentar nih si lagi terima kasih banyak buat Malia sehat selalu salam untuk keluarga di rumah Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh dan jangan lupa saksikan terus Closure Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!